Pernah lihat acara politik Jolang Pilpres seheboh ini? Ini acara di mana Partai Politik Amerika Serikat menominasi calon presiden pilihan mereka atau lebih dikenal sebagai Konvensi Nasional Partai Amerika Serikat. Di Amerika Serikat, suara rakyat tidak langsung menentukan capres dan cawapres, tapi ada yang namanya delegasi atau semacam perwakilan suara rakyat. Bingung! Kalau digambarkan kira-kira begini. Masyarakat pilih capres pilihan mereka di pemilihan pendahuluan. Semakin banyak suara untuk seorang capres, semakin banyak juga delegasi yang capres dapat. Para delegasi akan laporkan pilihan rakyat di Konvensi Nasional, dan capres perlu mayoritas suara delegasi untuk maju ke arena pemilu. Loh, tapi kan sekarang cuma ada satu capres perpatai besar, dan mereka juga sudah diasumsikan bakal bertanding. Terus apa gunanya konvensi? Selain untuk meresmikan nominasi, Konvensi juga diadakan untuk meningkatkan semangat juga antusiasme anggota partai dan relawan. Konvensi biasanya penuh dengan pembahasan isu-isu terkini, dan juga mendukung kandidat yang akan melakukan partai di arena Pilpres. Tentunya acara ini akan diliput media dan juga membentuk opini publik. Ini juga jadi pesta perayaan barang anggota partai dari seluruh Amerika. Bikin semua orang jadi tambah semangat. Siapa sih yang gak suka pesta? Namun karena pandemi, konvensi sepenuhnya menjadi virtual. Jadi belum diketahui apakah semangatnya masih sama seperti tahun-tahun sebelumnya. Tapi yang jelas, ini menjadi salah satu langkah besar Amerika Serikat, menuju pembunuhan kreis ini.